Selamat pagi lor, sekarang jam setengah 9 pagi kita mau persiapan menuju ke bawah Ke Curug Sodong, terus ke Geopark, pokoknya kita eksplor Sebelum nanti kita kembali ke Bandung Oke, kita mulai Oke lor, Kang, emang gak? Oke lor, kita mulai perjalanan dari ini, Paninjuan, Geopark, Ciletuh Kita semalam nginep di sini Dan kita meluncur menuju ke Curug Sodong Ada 6 motor Ini dia, kenapa? Kita jalan di 20 km Ayo lah, naik lagi Oke Ini kita Berenam Aduh, kita udah semangat Kita jalannya pelang Ya, abis 25 km per jam Nah, ini Agak naik Di 40 km Oke Pelan-pelan lagi Ini jeruk awang, kalau gak salah kesini Ini dia Menuju ke Curug Awang Ini ya, Curug Awang kesini Curug Awang Ini 40 km, ayolah Naikin lagi Gatel Ini di 50 km, gak jadi Ayo lah, aku depan Mantap Ini jalannya asik banget Ini saya di kecepatan 50 Semoga ngikutin Karena kita perjalanannya akan jauh Ke Nanti ke Bandung Tapi kita mampir-mampir sebentar Jadi Tadi pagi tuh rencananya Semalam Pengennya pagi-pagi Kita mau explore Jadi nanti pulang lagi kesini Baru dari sini Dari Paninjuan Menuju ke Bandung Ternyata Semalam nyenyak banget Jadi kita istirahatnya Sangat Maksimal Dan kesiangan Tentunya Masih nyala gak? Hah? Aduh Gak nyala lor Gak nyala ternyata Pas gak? Oke Pas Cenah Kata Mbak Buju Dan di belakang Agak jauh Kita tikungan tajam Turunan curam ini Tidak di turunan curam Ini sejuk banget disini Nanti kalau dari sampai laut Ya Hangat Panas Ini seger Dan Badan juga Udah agak enakan Kemarin capek banget Untung kemarin Kita gak jadi nge-camp Nyari di bawah Karena selain Belum dapat juga Aku udah agak sore Jadi kita Semalam Dapat penginapan murah Itu Di atas 200 ribu Tapi Emang lega Bisa buat Berapa orang? 7 orang Per kamar Jadi kita buka 2 Kita total Sekitar 6 12-an ya 12 orang Dan emang Viewnya asik Suasananya juga Sejuk Kita orang gunung Jadi Gak hardang Kayak waktu di pantai Ini kita masih turun Berliuk-liuk Di belakang jauh 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 Wih Ini menyempit Ini Kalau mobil Gak bisa Harus satu Mobil ini Dan Kalau hujan Emang Hati-hati Rawan Longsor Di belah kanan Ini Jadi Jadi Mesti Cek cuaca Kalau mau kesini Ini Sudah mulai Ke bawah Kita Dari Tadi Di atas Kita mulai Ada di bawah Ini ada Bengkel Di belakang Cukup Jauh Oke lah Pelan-pelan Uh Ini ada Apa yang Longsor Juga Rusak Jalannya Jadi Dikasih Polis Lain Sama Pohon-pohon Hati-hati Jalan Berlubang Jadi Terakhir Kesini Sekitar 2021 Oh Ini rusak Ini Hati-hati Loh Pasti Woh Kalau Pas ngebut Malam-malam Bahaya Itu Bisa Bikin Jatuh Oke Sambil Nunggu Yang belakang Soalnya Saya Saya Jujur Sebenarnya Di luar Ekspetasi Akhirnya Sampai Kesini Juga Bareng Dulur Debringka Pendaki Senior Pendaki Nafas Tua Kepala Empat Kepala Lima Juga Jadi Ntar Ntar Biar Bareng Pak Jum Ntar Biar Bareng Kita Tunggu Yang belakang Lama Ternyata Lama Kita Santai Kita Tadi Sana Terus 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 Lanjut Merapat Merapat Ya Merapat Oke Tuh Itu Pelan Banget Segini Kecepatannya Mantap Sayang Ini Kalau Tidak Masuk Frame Semua Karena Jalannya Bagus Ini Sudah Di Titik Bawah Ada Persawahan Ini 23 Menit Lagi Kita Jalan Di 25 Kilometer Perjam Lur Ya Beda Sih Kalau Kita Turingnya Bareng Rombongan Yang Agak Mudah Masih Mudah Kita Kan Pendaki Slow Dan Ini Pertama Kali Saya Bareng Dengan Debringkah Ya Memang Agak Syok Tapi Harus Menyesuaikan Luar Kotaan Biasanya Saya Di 80 Standarnya Kan Gitu Dulur Dulu Juga Kan Di 80 100 Dalam Kota 40 60 Cuman Ini 40 Luar Kota Mantap 25 Ini Kondisi Gini Juga 25 Slow Atau Nanti Kita Sampai Bandung Seperti Kapan Kita Nikmati Aja Perjalanan Ini Udah Langsung Haredang Disini Luar Panas Karena Ini Udah Di bawah Udah Hampir Setara Dengan Pantai Mantap Ini Di 40 Kilometer Perjam Ini Jalurnya Sejauh Ini Seperti Bagus Cuman Tadi Pas Diturunan Agak Ada Yang Kecil Agak Menyempit Terus Ada Yang Longsor Juga Rusak Mesti Hati-hati Kalau Kesini Kondisi Kendaraan Mesti Dicek Dalam Keadaan Fit Atau Prima Tuh Agam Si Wih Keren Keren Mantap Cuu Tapi Nggak ada Yang Ngeluarin HP Karena Mungkin Orang Gunung Udah Sering Lihat View Kebun Teh Kemarin Juga Dari Naringgul Ini Keren Ini Pas Cerah Tapi Di Depan Itu Depan Sebelah Kanan Ada Awan Lumayan Tebal Semoga Tidak Macet Men Yuhu mantap ini kenceng karena enggak tagas ini karena turunan aja masih turun terus ternyata tapi dikit yang kersang juga seger-seger dari 20 menit lagi ke sodong semoga ini kameranya cukup baterai jadi kita punya satu yang benar-benar normal itu dibawa temen baterainya jadi ini agak ngedrop semoga enggak rewel jadi kita bisa merekam atau mendokumentasikan secara terik ternyata panas barusan saya pakai ini kaca film helm ini sejuk hitam kan jadi dibuka emang terik ini asik ini luar biasa pokoknya setelan kita pun daki tuh pakai karir bawa tenda luar biasa jadi kita emang benar-benar super slow menikmati ini kondisi terkini jalan di Opak Cilatuh sekarang tanggal sepuluh kalau nggak salah ya eh sebelas sebelas hari minggu ya kita kemarin berangkat di tanggal sembilan ini nanti kita pulang ke Bandung kita mampir ke Curug Sodong dulu baru nanti ke Cimarinjung juga lihat puncak Dharma untuk potong-potong enggak lama terus kita jalan lagi terus menyusuri pantai menuju ke Pelabuhan Ratu terus ke Sukabumi Cianjur Cimahi Bandung oke ini yang kayaknya ini bener-bener yang bawah itu Curug Cikantengnya udah kelihatan selamat menikmati ini sejauh ini juga belum terlalu kelihatan atau ketemu sama rombongan bikers yang touring biasanya kalau long weekend gitu kan suka banyak ketemu di jalan gini apalagi geopoknya nih atau mungkin mereka belum bangun nah ini banyak rumah warga pemikiman mesti hati-hati juga banyak anak kecil ini berarti kita udah jalan dari Cimahi start awal 300 km bensinnya kemarin udah ngisi pertama full terus diisi dua kali nambah karena ini kan gak ada ampere nya indikator bensin jadi kita masuk-masukin aja kita udah dua kali 50-50 50 ribu 50 ribu pakai pertaline kalau awalnya itu full tank kita campur pertama sama pertaline jadi kalau untuk konsumsi yang memang lebih boros ini kita Sinelli itu 250 cc terus memang agak boros sih kalau untuk setelan 250 lah kita juga bawaannya kan berat nanti habis berapanya ada paling nanti dikalkulasi kotor aja terus untuk kilometernya itu nanti saya coba hitung juga untuk GPS track pas nanti udah mulai pulang ke Bandung ini kita masih keliling-keliling dulu ke Curug Sodong itu sebelah kanan udah terlihat Cikanteh juga oke saya agak ke depan karena ada pertikaan oke ini dia baling depan boon leg ini masih di perumahan atau di pemukiman warga tapi ini cuacanya sekarang mulai agak mendung tapi cerah sih biru semoga agak hujan nah ini kita belok ke kanan ini kita di 40 km per jam mulai meninggalkan yang lain apa itu brewery store RR futsal wuh bagus ini rata wuh keren futsalnya lapangan bulannya keren dan ini disini biasanya kelihatan curugnya Curug Cikante sekitar sekitar 2,4 belok ke jalan Cilwa belok kanan jalan Cilwa ini ini lurus gini saya di kecepatan 40 km per jam jauh yang di bawah di belakang pelan-pelan itu curugnya gede banget upakanya pas gede banget itu Cikante melambat melambat agak kenceng bagus nah ini 60 ini kan asik tapi langsung jangung pelan lagi Apollo Jaya Sejahtera ini sawahnya asik ngalirnya langsung ke laut airnya suasana pagi sekitar jam 9 cukup sejuk dan cukup tenang 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 ha 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 wuih ini sawahnya lagi ditanduri bitanami ha berhenti mereka kok jauh banget sejak dan sejak sejak kelihatan pelan ini kita 20 km per jam wuuuh nah disini belum banyak berubah berdari 2001 kita nyari makan warung juga ke dari tadi agak agak susah ya tapi ini ada frozen food masakan padang ada ini ini apa ini grosir itu ada tower kayaknya udah mau sampai di pasar atau di titik keramaian curug sodong belok kanan lor nah ini ada warung ada bakso kedai sebelah juga curug sodong belok ke kanan maksudnya tadi saya bilang ke kiri ya oke kita belok kesini kalau ke kiri itu ke pantai dan ini ada indomartis alfamart ada martabak belum buka wuuh ada mie ayam bakso mantap kita belok kesini curug sodong sekitar dua kilometer lagi dari sini kita lihat jalannya apakah udah berbeda atau masih sama itu ada satu dua tiga merapak ya ya itu tadi udah terlihat curugnya agak gede tuh airnya oke lah yuk pelan-pelan kita masuk ke jalan perkampungan para runtan ikut lewat ini jalannya masih standar agak rusak lo berlubang-lubang dikit juga wuuh putok kopi wuuh putok kopi wuuh kita ya kita lewat sini aja nih kampungan masih cukup sepi pergampungannya harunten agak gandeng ini motornya motor kecil tapi gandeng 8 menit lagi bau kandang wuuh jalannya ya kayak gini gerunjal-gerunjal lubang-lubang tapi masih oke lah nggak parah-parah banget kayak kemarin dari ujung genteng itu parah kita lewat jalan apa itu nah kita ikutin terus ini ini di mentok atau di ujungnya ya curug sodong itu oke semoga nanti nggak terlalu capek untuk main airnya oke nah pelan itu ada mobil juga kalau dua mobil susah ya harus mengalah ke sisi ke bahu jalan ini sawah persawahnya tadi bawah sini kita lurus terus ada bidan itu jangan khawatir yang mau melahirin di sini kita masih lurus terus di kecepatan 25 ini oke ini jalannya rusak wuuh pesawahnya dan itu wah bagus curugnya itu curug cekanteh yang di atas mantap iya yuk umum jalannya ke disini agak rusak bukan agak emang rusak 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 sudah deket cuman mengelama karena jalannya seperti ini rusak Oh jalannya rusak enggak lagi sampai tiga menit lagi jalannya agak mulus dari yang barusan oke ada mobil di depan agak kenceng bisa lah akan kalau papasan seperti ini lor ini dia kalau papasan seperti ini jadi memang agak PR terus-terus papasan lagi ya ini kalau papasan mobil agak ribet emang itu sampai eh Aduh sampai keluar jalur itu kita sebentar lagi sampai kan ini kayaknya bayarnya disini itu ada camping ground penginapan 23 camping ground ada nomor teleponnya itu tapi disini di bawah wah ini mau di beton jalannya seperti ini homestay camping ground juga ada disini seletuh hills ini area curug sodongnya oh motor disini sana aja bisa nggak biar nggak kejauhan oke oke loh kita udah sampai ini di Curug-Sodong ini dia terima kasih udah menonton dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan selanur sampai jumpa lagi di video ini jurnanya berikutnya